Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI Di video kali ini teman-teman saya mau share sama teman-teman semua Terutama bagi para youtuber-youtuber pemula yang masih menggunakan smartphone ya Ada 4 aplikasi penting yang harus kita miliki Pokoknya tonton terus video ini sampai selesai Dan sebelum saya melanjutkan videonya Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berlangganan sama channel ini Bagi yang belum silahkan klik like, subscribe, komen, aktifkan loncengnya Agar ketinggalan video-video saya berikutnya Ini saya lagi ngangin dulu teman-teman Cari angin di luar Sekarang disini menunjukkan jam setengah tujuh ya Assalamualaikum Nah sekarang lanjut Nah yang pertama teman-teman yang harus kita miliki Aplikasi yang pertama itu adalah Youtube Studio atau Yates Studio ya Nah gambarnya seperti ini nih Nah ini salah satu aplikasi yang harus kita miliki bagi para youtuber pemula Karena kegunaannya pentingnya punya aplikasi Yates Studio ini teman-teman Kita bisa ngedit judul disini Ngedit deskripsi disini Ngedit thumbnail disini Bikin judul disini Bahkan kita bisa melihat penonton kita itu Banyaknya dari negara mana gitu Nah itu yang pertama Yang kedua Aplikasi yang harus kita miliki teman-teman Lanjut Nah yang kedua Aplikasi yang harus kita miliki itu Bagi para youtuber pemula yaitu Keen Master ya Aplikasi Keen Master Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Keen Master ini Penggunaannya itu untuk mengedit hasil video kita Jadi kita bisa Motong video Terus kita bisa Ngasih efek-efek lainnya Seperti kita mau Ngasih teks gitu ya Di dalam video kita Pokoknya kita itu harus sering Belajar Bahkan kita Sering-sering melihat Tutorial Cara Menggunakan Keen Master Insya Allah Lama-kelamaan Kita akan Mengerti Menggunakan Mengedit Memakai aplikasi Keen Master Saya juga dulu Tidak tahu sama sekali Tapi Lama-lama Alhamdulillah Karena Aplikasi Keen Master ini Sangat mudah gitu ya Sangat mudah Dimengerti bagi para youtuber Youtuber pemula Ya teman-teman Sebenarnya Aplikasi Untuk mengedit video Banyak ya Cuman Yang saya rasakan Untuk di smartphone Itu lebih mudah Memakai Aplikasi Keen Master Nah itu yang kedua ya Keen Master Yang ketiga Aplikasi yang ketiga Yang harus kita miliki Yaitu Pixlab Pixlab Atau Pixlab Nah ini tulisannya nih Nah aplikasi ini Untuk membuat Thumbnail Untuk membuat thumbnail Thumbnail itu adalah Layar utama Di video kita Kalau misalkan kita Mengupload video Teman-teman Tapi tanpa Masang thumbnail Nah hasilnya itu Tidak sesuai Yang kita inginkan Jadi layar utamanya itu Tidak sesuai Dengan Yang kita inginkan Teman-teman Nah supaya Layar utamanya Lebih menarik Dan sesuai dengan Yang kita inginkan Maka Kita harus membuat Thumbnail Di aplikasi ini Nanti diterapkan Bisa di YTS Studio juga Nah ini Pengangkut air Terus yang keempat Ya teman-teman Yang keempat Aplikasi yang harus Kita miliki Sebagai para Youtuber pemula Seperti saya juga Nah Aplikasi keempat ini Saya pun Baru-baru ya Masih baru Tau Menggunakan Aplikasi Yang keempat ini Nah ini Aplikasi Background Ya Aplikasi Background Nah ini Kegunaannya Untuk Menghapus Background Layar Belakang Misalkan Kita mau Menghapus Background Di bagian Belakang Maka Bisa Menggunakan Aplikasi Ini Nah itu Kegunaan Aplikasi Yang keempat Ini Sangat mudah Digunakan Di Smartphone Teman-teman Semua Ya Pokoknya Dengan Aplikasi Ini Kita bisa Nge-Youtube Di Smartphone Mulai Dari Ngedit Saya Nge-Vlog Ngedit Dan Lain-lain Kita bisa Menggunakan Aplikasi Tersebut Di Smartphone Nah Sekarang Saya Mau Sedikit Ngasih Contoh Sama Teman-teman Semua Pastikan Kita Sudah Mempunyai Aplikasinya Ya Teman-teman Disini Ada YT Studio Kain Juga Disini Bisa Bikin Tag Paling Bawa Dan Ini Kalau Pribadi Ini Misalkan Video Kita Mau Dipribadi Atau Langsung Mau Dipublikasikan Atau Mau Dijadwakan Juga Bisa 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 Disini Selain Itu Kita Bisa Memasang Iklan Kalau Misalkan Channel Kita Sudah Dimonetisasi Sudah Dimonetisasi Ya Teman-teman Nah Selain Itu Selain Itu Teman-teman Kita Bisa Melihat Penayangan 48 Jam Terakhir Disini Ada Dan Bisa Melihat Pendapatan Kalau Misalkan Channel Kita Sudah Dimonetisasi Kita Bisa Melihat Juga Penonton Penonton Ini Banyaknya Pria Atau Wanita Nah Sini Penonton Saya Ada Pria 56% Wanita 43% Usianya Juga Disini Kita Bisa Kita Lihat Penonton Setia Kita Itu Banyaknya Usia Berapa Negaranya Juga Disini Bisa Kita Lihat Negara Terbanyak Penonton Saya Ini Ada Indonesia 79% Arab Saudi 7,9% Malaysia Singapura Dan Lain Sebagainya Disini Bisa Kita Lihat Nah Selain Itu Teman Teman Kegunaannya Aplikasi Yt Studio Ini Kita Bisa Membalas Komen Komen Langsung Dari Aplikasi Yt Studio Ini YouTube Studio Studio Yang Selanjutnya Adalah Aplikasi Kinmaster Nah Aplikasi Kinmaster Ini Untuk Mengedit Video Teman Teman Kalau Misalkan Kita Mau Mengedit Video Pilih Video Yang Mau Kita Edit Di Media Misalkan Mau Ngedit Video Ini Nah Seperti Ini Misalkan Ini Kependekan Ya Contohnya Pokoknya Contohnya Seperti Ini Jadi Kita Mau Misalkan Mau Ngebuang Dari Detik Awas Sampai 7 Detik Bisa Klik Gembar Gunting Nah Pangkas Kekiri Maka Akan Kebuang Kekiri Kalau Misalkan Pangkas Kekanan Akan Kebuang Kekanan Untuk Memisahkan Di Tengah Tengah Misalkan Mau Membuang Tengah Tengah Kita Pisahkan Dulu Jadi Kita Dimana Yang Mau Dibuang Misalkan Tengah 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 Tuh Mau Disini Dibuang Ya Bagian Tengah Maka Tinggal Klik Seperti Ini Kalau Kita Misalkan Mau Ngasih Text Nah Tinggal Klik Lapisan Ini Ya Tinggal Tempel Disini Misalkan Dimana Aja Yang Kita Suka Atau Kita Mau Menempel Video Ya Jadi Di Layar Video Ada Video Lagi Contohnya Seperti Ya Seperti Itu Pokoknya Kalau Kinmaster Ini Kita Harus Mendalami Ya Kalau Kita Mendalami Dengan Aplikasi Kinmaster Ini Hasilnya Editan Dari Aplikasi Kinmaster Ini Sangat Luar Biasa Keren Teman Teman Yang Selanjutnya Pixlab Pixlab Ini Untuk Membuat Thumbnail Klik Pixlab Klik Titik Tiga Di Atas Disini Ada Pilihan Di Bagian Kelima Dari Atas Ada Image Klik Pilih Disini Ada Youtube Studio Oke Pastikan Kita Udah Menyiapkan Foto Yang Mau Kita Edit Buat Di Thumbnail Youtube Misalkan Seperti Ini Green Sultan Misalkan Ya Kunci Kunci dulu Supaya Enggak Kegeser Jadi Tinggal Kita Ngasih Text Ya Teman Teman Nah Hasilnya Nanti Save Dulu Baru Kita Nanti Hasilnya Dipasang Di Video Kita Bisa Masangnya Dari Youtube Studio Video Juga Teman Teman Yang Selanjutnya Adalah Background Nah Aplikasi Ini Untuk Menghapus Latar Belakang Foto Kita Contohnya Seperti Ini Kecilin Dulu Nah Seperti Nah Contohnya Seperti Ini Teman Teman Ini Cuma Contoh Doang Jadi Kalau Kita Sudah Punya Nanti Kita Bisa Coba Dan Rapih Rapih Tergantung Kita Mau Rapih Mau Enggak Pokoknya Ini Contoh Doang Teman Contoh Seperti Ini Besarin Dulu Hapus Aduh Kalau Kehapus Misalkan Ini PC Kehapus Bisa Dikembalikan Ada Gambar Petunjuk Di bawah Jadi Kembali Lagi Hapus 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 Ya Teman Teman Nah Nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Nah Ini Pun Kita Bisa Pasang Nanti Di Pixel Lamp Tadi Teman Teman Nah Bisa Dipasang Disini Contoh Seperti Ini Ya Tuh Kan Gak ada Ya Latar Belakangnya Seperti Itu Nah Mungkin Itu Ya Teman Teman Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Berhubungan Dengan Youtube Dan Bila Ada Teman Teman Semua Yang Tahu Aplikasi Aja Yang Harus Kita Miliki Sebagai Youtube Berpenula Silahkan Tinggalkan Comment Di bawah Supaya Teman 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 Yang Lain Juga Tahu Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Saya Mau Ke Rumah Lagi Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh